Ya demikian di serangkai program termuda Terminal Muratal dan Dawkah Semoga apa yang telah kita hadirkan Di sepatan malam hari ini bisa bermanfaat ya Khususnya di lantunan Mardut Tilawat Al-Quran Demikian pada akhirnya saya An Dan juga Kang A'on Pamit nuluh diri dari hadapan anda Subhanakallahumma bihamdika Asyadu Allah ilahi lantastagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm gitu ya Yaudah Kang saya bulan dulu ya Mau kemana Kang? Loh ini kan mau pergantian tahun hijriah Emangnya kenapa Kang? Sampean muslim kan Kang? Masa gak tau tanggal hijriah? Kalau tanggal hijriahnya mas saya tau Kang Nah yaudah ayo siap-siap Kita rayakan malam pergantian tahun ini Emang harus ya dirayakan kayak gitu? Sampean ini gimana Kang? Kita harus menunjukkan kegembiraan kita Di malam pergantian tahun hijriah Sebentar dulu Kang Kita santai dulu Ya kita kan sebagai umat islam Mesti bangga dong Orang-orang kafir Aja bangga dengan Tahun mesehinya Masa kita gak bangga Dengan pergantian tahun hijriah? Hari rayi umat islam kan cuma dua Kang Idul fitri dan idul adha Loh kok bisa gitu? Justru karena kita muslim Kang Kita harus punya izah Atau kehormatan untuk tidak meniru Kegiatan atau kebiasaan orang-orang kafir Atau non muslim Kang Nih saya kasih tau video penjelasannya Kang Hukum Perayaan tahun baru Baik itu tahun baru hijriah Ataupun tahun baru masehi Di surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga Allah SWT Menyatakan dengan tegas Bahwa islam telah disempurnakan olehnya Maka berarti Telah sempurna pula Kenikmatan yang Allah anugerahkan Untuk kita Jangan kita merasa kurang Kemudian Kita membikin-bikin Atau mengarang-ngarang sendiri Syariat Dan termasuk dalam hal ini Mengadakan acara perayaan Allah SWT Sudah menggantikan perayaan-perayaan Apa yang biasa dilakukan oleh Kaum jahiliyah dahulu Dan diganti dengan Dua hari raya Yaitu hari raya Idul Adha Dan hari raya Idul Fitri Tidak ada perayaan-perayaan Selain daripada keduanya Jadi Perayaan-perayaan Apapun selain Dua perayaan tadi Itu bukan dari islam sumbernya Karena Sudah dipastikan Ternyata umat-umat Selain islam Siapa lagi Kalau bukan Yahudi dan Nasrani Mereka lah Orang-orang yang Senang Untuk mengadakan Peringatan-peringatan Atau perayaan-perayaan Yang tentunya kita merasa Prihatin Karena banyak Saudara kita Kaum muslimin Yang ikut-ikutan Untuk Memperingati Yaitu merayakan Hari-hari Raya apapun Yang mereka Rayakan Padahal Kita sudah cukup Dengan Merayakan Hari raya Idul Adha Dan Idul Fitri Saja Dan itulah Yang disyariatkan Maka Saya khawatir Karena Rabbi kita Sudah Menyatakan Mengingatkan Dalam hadisnya Yang sahih Barang siapa Orangnya Yang Menyerupai Suatu kaum Atau meniru-niru Suatu kaum Maka dia Termasuk Golongan mereka Bukan Golongan Islam lagi Tapi golongan mereka Kata Nabi Gitu ya Selamat menikmati